Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Rizar Bright Di Studio Bright Streaming Jakarta Hari ini di Warung Kopi Bright Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bersama Bintang Kamu Saya Dari Radio Samurai Jakarta Siapa dia? Inilah dia kawan saya Desi Desi, hai Apa kabar Desi? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Des, saya ingat kamu, kita berapa lama berkenalan ini? Udah lama Udah lama ya? Kira-kira tahun berapa Des? Aduh, ketahuan benar ganti Gak ingat ya tahun berapa ya? Dulu waktu kamu kenal saya, saya lagi ada di mana? Di tempat, disebutin aja gak apa-apa? Gak apa-apa Oh iya Kita bebas disini Di Radionet? Di Radionet dulu ya, di tahun 2000 Di bawah 2010 kita berjumpa ya? Ya di bawah 2005 malah 2005 ya, kita udah mulai transaksi bisnis atau apa? Gimana? Kita dulu ngapain kita ketemu, transaksi bisnis atau gimana? Oh pasti bisnis Bisnis ya? Waktu itu Desi ke tempat saya atau saya ke tempat Desi saya gak tahu? Saya duluan deh kayaknya om Kan urusan pekerjaan Urusan pekerjaan ya? Iya saya duluan Karena Desi waktu itu sebagai? Sebagai konsekutif di Radio Sonora Oh, konsekutif di Radio Sonora Saya berada di Masjimah Arang Dira di Jepayos ya? Iya Des, sekarang dari tahun 2005 ke 2021 Desi Arang Dira masih berhubungan kita ya? Dan masih berkomunikasi dengan baik ya? Boleh gak dicerahin sekarang Desi di Sonora sebagai apa? Kemudian berkunjung ke Bright dalam rangka apa? Ya saat ini saya kebetulan PIC nya dari Sonora Bisa dibilang service manager Di kami, jadi gak cuman Kalau Sonora ini kan termasuk dalam Kopas Gramedia Radio Network Jadi gak hanya Sonora aja Jadi ada Smart FM, ada Motion Radio Nah kebetulan saya PIC nya untuk Sonora Nah saya kesini tentunya berkunjung dalam rangka istirahat rahmiri pasti Terus ya tadi sedikit update-update lah mengenai KG Radio Network Terus ya lebih ngobrol-ngobrol ringan Teman-teman di Beragia? Sama ada Mbak Ani, ada Mbak Ripka Terus ya Tadi ada yang ngobrol tentang Radio Sonora dan Jaringan Boleh tau Radio Sonora dan Jaringan itu dimana aja, siapa aja, apa aja Ke Sonora aja atau KG Radio Network? Boleh, boleh, semuanya boleh siapa Kalau KG Radio Network itu ada di 21 kota Dengan total 33 radio 33 radio Nah masing-masing nih, kita punya 3 brand Jadi masing-masing punya networknya, Sonora Network Di 14 kota dengan kota 16 radio Kenapa 14 kota 16 radio? Karena ada satu kota yang dia punya 3 radio Kota radio apa itu? Di kota mana? Di Mbakak itu ada Sonora Untuk yang segmennya Sonora Karena segmennya Sonora di keluarga Jadi ada Sonora, kemudian Pak Lupi sama Prima Cuma walaupun sama-sama keluarga Tapi kalau Pak Lupi ini full mandarin Karena disana artis tuang tua cukup banyak lah Nah Prima ini lebih menyasat ke bawah Kemudian, di Solo masih Ria FM Solo Di Aceh Serandi FM Itu untuk jaringan Sonora? Jaringan Sonora Nah kalau Motion Radio itu ada di 7 kota 5 kotanya dengan nama Motion 2 kotanya masih dengan di Cirebon GB Radio Sama Raka Bandung Raka Bandung, oke Kalau Motion itu untuk segmen? Segmen dewasa muda Oke Kalau Smart FM segmennya bisnis Oke Itu dari awal sampai Ya ada di 10 kota dan semuanya Smart FM Oke Karena memang dari awal sudah dibangun dengan nama Smart Oke, jadi ada Radio Sonora untuk keluarga Ada Radio Motion untuk dewasa muda Dan ada Radio Smart untuk bisnis Kalau ada yang ingin berhubungan dengan mereka Selain berhubungan dengan DC Bisa juga melalui Brad ya Oh bisa tentu Karena Brad sudah bantu banget KG Radio Network sangat membantu Jadi cukup melalui Brad Itu bisa ke sekian radio Termasuk ke jaringan radio Terima kasih 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 Ya itulah justru banyak Apa ya Semakin banyak Tentangan malah semakin Semakin tertentangan untuk Apa ya Istriannya itu adrenalinnya terpacu Oh Siap Siap Waduh 18 tahun Gampur geming ada di sana Kayaknya oke juga Pengalaman apa yang paling menarik di sana? Pengalaman sih banyak Tapi yang jelas Soundride itu banyak sekali memberikan Apa ya Bisa dibilang Pengalaman banyak lah Hmm Dan terutama relasi Hmm Relasi Itu Ya semakin Bertambahnya Semakin lama kita di sana Pastikan relasi semakin Ya iya 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 Segala level pun kita juga bisa Ya iya 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 Ya iya 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 ada cerita khusus tentang Sonora sebenarnya nah iya, punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan Sonora kreatif Sonora itu terkena dengan pakemnya yang tidak bisa dilubah jadi kalau ada kreatif yang diluar pakemnya Sonora itu tidak dibolehkan sama bagian program di Sonora benar gak sekarang? bagaimana dengan kondisi sekarang? iya beberapa tahun lalu ya, cuman sekarang sih kita sudah gak perlu kaku-kaku karena gimana pun juga kan kebutuhan brand semakin bervariasi kita juga berusaha untuk mengikuti kemaruan dari client tapi ya memang bukan berarti mengikuti terus diluar dari pakemnya dan gak juga intinya kita berusaha memberikan yang terbaik pada living solution lah jadi flexibility untuk berdiskusi dan mencari solusi lebih terbuka sekarang jenis ya dibandingkan dengan pakem-pakem yang harus dijaga di beberapa dekade sebelumnya ya kayak dulu itu pernah jadi mengenai durasi atau mengenai tidak boleh ngomong low way misalnya tapi sekarang kan ya berapa tahun lalu juga anak-anak sekarang anak muda juga ngomong itu sudah jadi biasa tapi kan kata kasar lagi tapi emang sudah jadi sehari-hari itu sih gak iya dulu di tahun 2000an ketika saya ingin menyampaikan kreativitas ke radio Sonora contohnya misalkan anak muda yang cara bicaranya bersemangat luar pantopan itu gak boleh di Sonora karena ke Sonora penyakit terlalu selamat siang pemirsa biar tidak berlalu ayy pemirsa apa kabar itu gak boleh sekarang lebih oh sekarang sangat flexible sangat flexible ya beda Sonora sekarang sama yang beberapa tahun lalu itu sekarang lebih muda oke lebih ya tetap ciri kas suaranya ada ya cuman lebih muda oke lebih bisa diterima lah untuk generasi sekarang oke baik ada pengalaman menarik lagi nih ya CTS dulu masalah administratif yang harus kita komunikasikan ke pihak Sonora ya dulu yang saya alami nih agak straight dan kaku apakah sekarang ada kerja-kerja kerennya atau memang itu sesuatu hal yang sebenarnya standar Sonora seperti ini sehingga ada aturan-aturan yang harus kita tamis masih ada yang tetap oke tapi banyak juga sudah mulai mengikuti jaman udah mulai flexible oke gitu ya oke Des satu pertanyaan lagi nih Des siapa aja teman-teman di Sonora atau di Motion atau di Smart yang bisa kita hubungi untuk berkomunikasi jika kita membutuhkan atau memerlukan teman-teman ya Des di Sonora, Motion, maupun Smart apa ada kaitannya untuk misalkan tim marketingnya Kak atau tim programnya kalau marketing bisa kalau dengan Andi kalau di Smart FM dan di Motion dengan Marina kemanggirannya Nana nah kita punya bapak nih namanya Mas Adik Mas? Mas Adik Mas Adik Mas Adik Mas Adik Atri Adi ya Pak beliau bapak kita oh oke itu semua beliau bisa mas Adik atau masing-masing TIC juga bisa saya Sonora, Andy Smart dan Nana dengan di Motion siap nah kalau untuk di programnya di Sonora ada Mas Bowo untuk Station Manager Kalau antar wahidi, di motion. Kalau olak nurrija, tidak harus kemakan. Oke, jadi pendengar Brightest, jika Anda ingin berhubungan dengan Sonora, Motion, dan Smart, bisa berhubungan langsung dengan nama-nama tersebut yang tadi di mention sama Mbak Desi. Tapi kalau memang ingin berhubungan langsung dengan Bright, juga bisa. Nanti disampaikan ke teman-teman di Sonora yang sehat. Desi, terima kasih atasnya. Oh iya, satu pertanyaan lagi, penting pertanyaannya. Ini penting banget pertanyaannya, dan tidak boleh tidak ditanyakan. Apa yang kamu rasakan ketika diajak untuk ngobrol di studio web? Kaget, kaget sama ditekan sih sebenarnya. Kan agak biasa ngomong kayak gini. Oh gitu ya, iya, iya. Ini ada nggak teman-teman event racing yang mengundang untuk mengadakan talk to interview? Belum ada ya? Baru ini. Baru ini ya? Dan hanya ada satu di Brightest. Iya, luar biasa tinggi om kesempatannya. Bangga nih. Gitu ya bangga ya. Orang radio baru pertama kali ngobrol-ngobrol di depan mic ya. Benar. Di depan studio ya. Padahal dari tahun 2005 sampai 2021, baru kali ini ngobrol di corong. Iya, di corong. Biasanya cuma melewatin aja, nanti kamu masuk, kayak gitu-gitu aja. Gak deketkan kan? Gak deketkan kan? Gak deketkan. Asyik juga kenapa ya? Asyik ya? Iya. Jadi boleh jadi penyiang di Radio Brand nanti? Oh boleh. Saya deket ke om. Oke, Brightest. Itu bincang-bincang saya dengan self-manager dari Radio Sonora. Desi Priastuti. Desi Priastuti. Nomor teleponnya boleh di-mention? Aduh. Atau lewat Bright? Lewat Bright aja, lewat Bright. Berarti lewat timnya Bright ya. Timnya Bright. Terima kasih Desi atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di studio ini. Brightest. Demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Desi. Kita tunggu tamu-tamu berikutnya untuk kita tanya-tanya tentang pengalaman. Pengalamannya mereka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.